Tanpa efek bokeh, hasilnya bisa sebokeh ini blur backgroundnya. Dan tajam banget gambarnya, mampu menangkap detail objek dengan sangat baik. Hai, di video kali ini saya akan tes dan review kamera handphone Samsung Galaxy A50s. Dan nanti akan sedikit saya bandingkan dengan kamera handphone Samsung Galaxy A50. Mungkin ada teman-teman yang masih ragu mau beli Samsung A50 atau Samsung A50s ini. Karena dari spesifikasi, keduanya nggak jauh beda. Dan dari harganya, cuman selisih Rp. 300.000an. Dari spesifikasi, bedanya ada di chipset. A50 pakai Exynos 9610. Kalau A50s pakai Exynos 9611. Terus beda di kamera. Kalau kamera utama A50, 25MP. Kalau A50s, kamera utamanya 48MP. Dan kamera depannya, A50 25MP. A50s 32MP. Udah itu aja bedanya. Selebihnya semuanya sama. Sampai desainnya sama persis. Untuk chipset bedanya tipis. Kayaknya nggak berpengaruh banyak untuk performanya. Jadi sekarang kita lihat aja seperti apa kualitas kamera handphone Samsung Galaxy A50s. Sejujurnya saya udah puas banget sih dengan kualitas kamera handphone Samsung Galaxy A50. Kayaknya Samsung Galaxy A50 kualitas kameranya emang terbaik untuk handphone Samsung Series A. Oke, sekarang kita lihat fitur apa aja yang ada di kamera handphone Samsung Galaxy A50s. Kita buka dulu kameranya. Nah, di sini ada banyak fitur atau mode ya. Kita mulai dari yang paling kiri. Ini mode food. Untuk foto makanan namanya juga mode food. Nah, kelihatan kan tengahnya itu fokus yang di pinggir-pinggirnya ngeblur. Berikutnya, setelah mode food, ada mode night. Ini recommended untuk foto saat malam hari. Hasilnya akan lebih bagus kalau misalnya pakai mode night. Kemudian setelah mode night, ada mode panorama. Nah, di mode panorama kita bisa gunakan dua kamera ya. Kamera yang standar atau kamera yang ultra-wide. Mode panoramanya bisa sampai 360 derajat. Oke, setelah mode panorama, berikutnya ada mode pro. Nah, di mode pro yang bisa kita atur itu ISO, Weight Balance, dan Exposure Value. ISO-nya dari 100 sampai 800. Setelah mode pro, berikutnya mode live focus. Ini untuk efek-efek bokeh. Dan efek bokehnya bisa diatur di sini dari 0 sampai maksimal 7. Oke, dan setelah di foto, kita masih bisa ganti efek bokehnya. Misalnya seperti ini. Ini kan ada pilihan change background effect. Dipilih aja. Mereka teman-teman bisa pilih mau efek yang mana. Oke, setelah mode live focus, berikutnya ada mode foto. Nah, di mode foto, kita bisa pilih pakai kamera yang biasa atau pakai kamera yang ultra-wide. Kemudian di atas ini ada Pix-Bee Fiction. Kemudian ada settingan. Nah, di settingan kita bisa pilih HDR-nya bisa kita nyalakan, matikan. Dan ada watermark di sini, settingan untuk watermark. Oke, setelah setting, berikutnya ada Flash, Timer. Ini untuk ukuran foto. Ya, foto ratio. Kemudian di ujung ini ada filter. Filter-filter. Nah, di atasnya ini ada AR emoji. Ini ya. Kemudian yang di bawah ini kita bisa aktifkan scene optimizer-nya. Oke, setelah mode foto, ada mode video. Coba kita cek ukuran videonya. Untuk kamera belakang, ukuran videonya ada Full HD, Full dan 1 banding 1. Kamera depan juga sama aja, resolusinya ada Full HD, Full dan 1 banding 1. Kemudian di sini kita bisa aktifkan video stabilization. Tapi kalau misalnya kamera depan, video stabilization-nya nggak bisa kita nyalakan. Oke, kemudian di mode video kita juga bisa pilih mau pakai kamera yang standard atau kamera ultra-wide. Oke, setelah mode video, berikutnya ada Super Slow Motion, Slow Motion, dan Hyper Lap. Ya, mungkin itu fitur-fitur yang ada di kamera belakang. Sekarang kita masuk ke kamera depan. Nah, di kamera depan fiturnya tinggal ada tiga ya. Tiga mode, ada Live Focus, Foto, dan Video. Dan di sini kita bisa pilih mau pakai kamera yang biasa atau mau pakai Wide Selfie seperti ini. Ya, setelah itu mode foto. Sama aja, ada pengaturan untuk Wide Selfie juga. Dan mode video. Nah, video kamera depan stabilisernya nggak bisa kita nyalakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini, tidak aktif. Ya, kurang lebih seperti itu fitur-fitur yang ada di kamera handphone Samsung Galaxy A50s. Sekarang langsung aja kita tes kameranya untuk foto dan video. Hasil foto kamera belakang tajam banget. Kontras dan warnanya juga kerasa banget. Tanpa efek bokeh, hasilnya bisa sebokeh ini blur background-nya. Dan tajam banget gambarnya. Mampu menangkap detail objek dengan sangat baik. Yang ini dipakai efek bokeh. Warnanya emang nggak secetar kamera utama. Tapi ini masih bagus banget. Dan salut untuk separasi blurnya yang bisa serapi ini. Untuk kamera depan, menurut saya hasilnya membuat wajah saya jadi kelihatan halus banget. Kayak ada efek beauty-nya gitu. Padahal saya nggak pakai efek beauty. Jadi menurut saya kamera depannya kurang bagus. Foto saat low light, hasilnya seperti ini. Kalau dilihat sekilas, kelihatan oke-oke aja sih. Tapi kalau misalnya di-zoom sedikit, udah ketahuan turun kualitasnya. Oke, sekarang lagi tes kamera belakang Samsung A50s. Untuk perekaman video saat sore hari, hasilnya seperti ini. Ini stabil listrinya udah saya nyalakan. Jadi harusnya sih nggak koncang-koncang ya. Udah stabil lah harusnya kalau dibawa gerak ini. Ya, seperti ini kalau dibawa gerak, kalau stabil listrinya nyala. Dan untuk warna kontrak ketajaman oke nih. Dynamic Rance-nya juga bagus. Kontrasnya nggak terlalu nyolok mata gitu. Warnanya juga pas. Jelas juga kalau misalnya dilihat gini. Ya, kurang lebih seperti itu hasil tes perekaman video saat sore hari. Nah, ini langitnya udah senja-senja. Oke, sekarang kita tes kamera Samsung A50s, kamera depan untuk perekaman video saat sore hari, hasilnya seperti ini. Dan untuk kamera depan stabil listrinya nggak bisa dinyalakan ya. Jadi kalau misalnya di bawah gerak ini ya wajar kalau misalnya masih koncang-koncang. Tapi ini untuk nge-video lebih bagus kamera depan daripada kamera belakang. Ini jelas banget. Kelihatan bagus banget. Ya, seperti ini. Dynamic Rance-nya juga oke banget. Ini karena sore hari jadi agak kekuningan ya. Tapi saya suka banget hasil kameranya. Ini kalau misalnya tangan saya full gitu segini. Ya, lumayan luas sih. Ini di resolusi Full HD. Oke. Bagus banget. Untuk warna kontrak ketajaman, nggak kalah bagus dibandingkan kamera belakang. Malah kamera depannya lebih bagus menurut saya. Oke, sekarang kita tes kamera belakang Samsung A50s. Untuk perekaman video saat malah hari hasilnya seperti ini. Ini udah bernoise banget. Ya, beginilah hasilnya. Dan ini stabilisinya masih nyala ya. Coba kita bawa jalan. Kerasa jadut-jadut banget sih. Frame rate-nya. Ya, beginilah. Kalau untuk merekam saat malam hari hasilnya seperti ini. Kalau misalnya dibuat stay sih kayaknya masih oke ya. Kayak gini. Lumayan. Dan dia kekurangannya kadang fokusnya sering lari-lari. Jadi outfokus terus. Oke, ini perekaman video saat malam hari menggunakan kamera depan. Dan ini juga di resolusi Full HD juga. Hasilnya seperti ini. Ya, sama aja kayak kamera belakang hasilnya. Sudah bernoise juga. Ya, seperti ini kurang lebih. Hasil perekaman video kamera depan Samsung A50 saat malam hari. Wajah masih kelihatan sih. Cuman udah noise-nya tuh udah ganggu banget. Ya, kurang lebih seperti itu hasil tes kamera handphone Samsung Galaxy A50s. Overall, ini kualitas kameranya bagus banget untuk foto dan video. Tapi ada kekurangannya. Dan kekurangannya masih sama dengan kekurangan kamera handphone Samsung Galaxy A50. Yaitu untuk video saat malam hari atau dalam keadaan low light, hasilnya masih kurang bagus. Dan jika kualitas kameranya dibandingkan dengan A50, Sebenernya sama aja sih. Walaupun secara angka resolusi A50s lebih besar, Tapi sulit banget mencari perbedaan antara hasil kamera dari keduanya. Kalau ada perbedaan pun kayaknya tipis banget sih. Nah, buat temen-temen yang ingin beli Samsung Galaxy A50 atau A50s, Kalian bisa mampir ke Prima Body. Alamatnya ada di Jalan Kejayan, nomor 12, Yogyakarta. Nanti link alamatnya saya taruh di deskripsi. Oke, mungkin itu info yang bisa saya share kali ini tentang kualitas kamera handphone Samsung Galaxy A50s. Dan tadi juga kita udah bandingkan sedikit dengan kualitas kamera handphone Samsung Galaxy A50. Walaupun ngebandinginya nggak secara langsung, Tapi ya, kurang lebih seperti itulah. Kalau kalian suka video ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Buat yang belum subscribe, Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi, Supaya temen-temen tahu kalau misalnya saya upload video baru. Terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye.